Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku sekalian, ciri atau standar dari orang yang terhilang itu bukan hanya tidak ke gereja atau hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Sebenarnya standar yang benar orang yang terhilang itu orang yang tidak hidup menurut kehendak Allah. Di dalam konteks Kristen, konteks anak-anak Allah, walaupun dia orang yang bermartabat baik, santun. Tetapi kalau dia tidak berjalan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, dia terhilang. Sebab standarnya adalah sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Ini tidak berlebihan saudara. Karena Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Kamu harus sempurna seperti Bapak. Jadi tidak boleh meleset. Sempurna seperti Bapak bukan bermaksud kita mau menyaingi Bapak yang adalah Allah. Tetapi segala sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan Allah. Setiap keputusan dan pilihan kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kalimat lain saudaraku, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan ciri orang yang tidak terhilang adalah dia tahu kemana dia pulang dan merindukan rumah. Merindukan rumah. Sedikit sekali orang Kristen yang bergumul untuk memiliki kehidupan yang sepikiran dan seperasaan Allah. Karena menganggap itu bukan hal penting, dianggap murahan, atau dianggap sukar. Sudah sukar murahan lagi. Siapa yang mau saudaraku. Seperti barang sudah mahal, tidak jelas kegunaannya. Tidak akan dilirik saudaraku. Tapi kalau barang itu dipandang mahal, maksud saya dipandang berguna, berharga, mahal pun dibeli. Kalau barang itu dipandang berharga, bernilai, mahal pun dibeli. Apapun dipertaruhkan saudaraku. Seperti pada umumnya, seperti pada umumnya. Pepatah Belanda juga mengatakan, saya mendengar dari dulu, bahwa kesehatan itu harga, harta termahal. Harta termahal. Maka berapapun anggaran yang harus dianggarkan, biaya, uang, demi sehat, demi menjauhi kematian, orang pertaruhkan. Karena kesehatan itu mahal, menjauhi kematian itu penting, berapapun dibayar. Kalau barang dipandang berharga, penting mahal pun dibeli, apapun dipertaruhkan. Tetapi kalau sudah tidak dipandang berharga, murah pun tidak dibeli, saudara. Diberi gratis pun tidak diterima. Apalagi mahal. Hidup sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Sempurna seperti Bapak. Hidup dalam kekudusan dan kesucian. Apakah dipandang berharga? Apakah saudara pandang penting? Kalau saudara pandang penting, saudara pandang berharga, berapapun saudara bayar, apapun saudara usahakan. Tetapi kalau seseorang tidak memandang itu penting, sudah mustahil, sulit, sukar, dan dipandang tidak berharga, murah pun tidak dibayar, gratis pun tidak diterima. Taukah saudara ketika saudara memandang, kesucian, kekudusan, bukan barang yang berharga, saudara melecehkan Tuhan. Saudara merendahkan Allah. Saudara tidak memandang, Tuhan itu bermartabat. Kesucian itu martabat Tuhan, saudara ku. Jadi kalau kita tidak pandang berharga, tidak pandang mahal, saudara tidak menghormati Tuhan. Jadi jangan berharap dihormati Tuhan, kalau saudara tidak menghormati dia. Orang yang tidak menghormati Tuhan itu jadi barang afkir, dibuang menjadi sampah, abadi, jadi kayu di api kekal. Sebagian saudara ini, orang-orang yang hidupnya tidak bersih. Tapi saudara merasa aman, merasa nyaman, anda terhilang. Saudara mau rajin ke gereja tiap minggu, kalau hidupmu tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, anda terhilang. Saudara aktivis gereja, pendeta, kalau tidak hidup bersih, anda tidak menghormati Tuhan. Mulutmu, matamu, jaga baik-baik, awas. Biar saudara memberi uang banyak, memberi perpuluhan. Kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan Allah, anda terhilang. Dan saya harus mengatakan, anda bukan orang terhormat. Nah, kalau sekarang masih dipandang terhormat, karena masih ada kesempatan saudara untuk jadi terhormat. Orang bisa meratapi masalah A, masalah B, tetapi tidak meratapi keadaanmu yang terhilang. Tidak meratapi bahwa saudara belum sepikiran dan belum seperasaan dengan Allah. dan simptomnya, dan simptomnya gejalanya jelas. Saudara tidak tahu pulang kemana. Dan siri orang yang tidak tahu pulang kemana itu tidak berkerinduan pulang. Tidak pengen pulang. Beda dengan Paulus yang mengatakan mati adalah keuntungan. Kalau aku selalu memilih, aku memilih bersama Tuhan. Kematian itu momentum yang ditunggu. Tetapi dalam kehidupan manusia pada umumnya, itu momo, hantu yang menakutkan. Termasuk orang-orang Kristen yang terhilang tadi. Kalau saudara bicara mengenai hari depan, itu hari depan saudara harus dibalik kubur. After the grief. After the grief. Bukan before. Saudara, Jangan ditipu manusia lamamun yang di dalamnya iblis berpangkalan. Jadi mendengar khutbah ini, saudara berkata, benar juga ya. Tapi pulang dari kerja itu lenyap. Atmoswer dari kebenaran yang menusuk hati saudara hilang. Anda kembali kepada tekuan, habit kebiasaan lama. Karena saudara tidak menyimpannya dalam hati. Sehingga, burung yang adalah gambaran dari iblis, mematok, mengambil, makan, biji kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya dan melakukannya. Jangan sudah kerehobot sekian tahun, masih tidak rohani juga, saudara. Karena sudah tidak menyimpan, dan tidak melakukannya, saudaraku. Jadi kalau Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas itu, maksudnya di sini. Bukan yang ada di bumi. Ini, bukan di sini. Karena dari kecil memang atmosfer, suasana, dunia, dan kondisinya, manusianya, dibawa kepada atmosfer berpikir duniawi ini. sehingga tidak pernah bisa melintas batas. Nah, di gereja ini, kita selalu diarahkan ke sini. Tapi dasar keras kepala, sudah bertahun-tahun kerehobot, pun juga masih, pikirannya di sini. Ini duniawi namanya. Pikiran duniawi itu orientasinya di sini. Tetapi ini standar. Ini standar, saudaraku. Tuhan mau kita itu memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudaraku. Ya. Penjelasan ini bukan hanya untuk disetujui, diamini. Tetapi harus, saudara, betul-betul renungkan, mengerti, percaya, dan terima. Ini dunia kita hari ini di sini, saudara. Ya. Dunia kita ini, suatu hari ini, saudara. Akan jadi lautan api. kita tidak tahu sampai kapan. Ini akan jadi limnetopuros. Danau api, the lake of fire. The lake of fire. ini lautan api. Dalam bahasa Yunani-nya mestinya danau, diterjemahkan lautan. Kalau lautan itu mestinya talasa. Talasa. tetapi bahasa aslinya tidak menggunakan talasa, tapi limne. atau puros. Puros itu api. Mestinya danau api. Kenapa danau api? Sebab bumi ini, kalau nanti jadi lautan api, danau api. Itu kalau dibanding jagad raya ini, setiti api. Setiti api, kayak danau aja, genangan. Makanya ada lagu saya yang, saya tidak menggunakan lautan api. Genangan api. Itu apa itu ya? Itu. Ketika nanti, ya, seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, bumi ini terpelihara dari air, dan akan dihakimi, dihukum dengan api, yang turun dari langit. Kalau dulu zaman purba, Tuhan menenggelamkan bumi dengan air, nanti di akhir zaman dengan api. Itu sudah tidak bisa diperbaiki. Dengan air. Dan Tuhan tidak menghukum lagi dengan air, tapi dengan api. Nah, pada waktu ini kita diangkat. Sekarang banyak orang tidak rasa butuh. Tidak rasa perlu. Karena semua running well kok. Tidak ada masalah. Itu kan masalah nanti, Pak. Tidak usah dipikir hari ini. Ya, seperti anak yang tidak mau belajar, diberita orang tua. Nah, belajar. Jadi apa kamu nanti? Si anak berkata, ya jadi orang lah, Mam. Masa jadi monyet. Maksudnya kamu jadi gelandangan, kere atau apa. Mama, jangan mengintimidasi saya dong. Bukan mengintimidasi, bukan mengancam. Petamu hari esok ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, setan itu menipu dengan perkataan. Itu kan nanti kita masih di bumi. Realistislah. Nipu dia. Justru yang realistis itu, proyeksinya di kekekalan. Itu yang realistis. Kalau proyeksinya hanya dunia hari ini, kamu tidak realistis. Mati, kamu tidak membawa apa-apa. Dan kamu menghadapi kekekalan. Saya bukan mengancam saudara. Bukan mengintimidasi. Sebagai pelayan Tuhan yang menjadi jurubicara Tuhan. Saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Dan saya tidak ragu-ragu mengatakan sebagian saudara ini, hidup saudara belum benar. Kalau terus menerus begini, Saudara akan senasib dengan yang dikatakan Matius 7, ayat 21 dan 23. Aku tidak mengenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapak. Sebab bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapak. Pertanyaannya saudara sudah melakukan kehendak Bapak belum? Jawab tidak tidak berani. Belum tidak berani, ia lebih takut. Karena sudah tidak serius menghadapi hidup. Dan manusia seperti ini sebenarnya manusia yang tidak siap jadi manusia. Nah kalau filosofinya mari makan minum sebab besok kita mati, mumpung kita masih bisa makan senang-senang, punya ini, punya itu, ayo. Itu filosofi monyet. Yang hari ini hidup makan pisang, besok mati tidak ada kelanjutan. Kalau manusia hari ini hidup mati roh, jiwanya kekal. Apakah dia akan masuk kehindaan kekal atau kemuliaan kekal. Itu ditentukan langkah hidupnya hari ini. Jadi jangan main-main dengan nasib kekal saudara. Ini bukan intimidasi kecuali saya berkata, Saudara, mau masuk surga kan? Jangan lupa perpuluhannya. Nah saudara boleh tidak dengar saya punya ucapan. Saudara terus diarahkan untuk bisa diterima di rumah bapak. Tidak nurut. Bagaimana? Sudah lama loh datang ke Rehobot. Kok tidak berubah loh saudara? Karena pengaruh dunia begitu kuat saudara. Di sini saudara amin, ia mendengar tentang langit baru, bumi baru, kekekalan. Begitu di luar, dari seratus orang, belum itu satu bicara soal kekekalan. Dari seribu orang, belum tentu satu. Dari sepuluh ribu mungkin baru satu. Dan itu pun saudara tidak ketemu dia. Kalaupun ketemu ternyata orang Rehobot. Bukan mau meninggikan Rehobot, memang proyeksi kita itu kan langit baru, bumi baru. Oke, tepuk tangan. Haleluya. Lalu rugi apa kalau saudara memikirkan kekekalan? Rugi apa? Sulit memang. Tapi kalau sesuatu itu berharga, berapapun saudara bayar. Tapi kalau saudara tidak anggap berharga, murah pun saudara tidak beli, ditawarkan gratis pun tidak menerima, melecehkan, meremehkan Tuhan. Tolong pikir baik-baik. Saya ini kan suster saudara. Suster yang baik akan berusaha untuk melakukan apa yang diingini oleh majikan. Kalau majikan berkata, nanti ya 6, habis makan, minum vitamin ini. Ini penting. Sebab anak saya kalau tidak minum ini nanti begini, begini, begitu. Ini ada kelainan. Lalu saudara sebagai suster, maksud saya ada suster, beri minum, tidak mau. Yaudah, tidak mau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah. Jahat itu suster. Dia harus paksa atau pakai segala cara supaya anak itu minum vitamin atau minum obat. Saya bisa saja berkata, ya terserah saudara. Saudara mau nurut, terserah. Tidak nurut, terserah. Tapi jangan lupa dong persembahannya. Itu jahat. Benar-benar menipu. Ya saudara diajak ke surga itu beratnya. Seberapa sih? Kalau saudara lihat api kekal, baru saudara tahu. Apapun kulakukan demi terhindar dari tempat ini. Sudah dikasih tahu, saudara tidak percaya. Tuhan yang bicara berkali-kali. Di situ, ngerti enggak? Ulatnya tidak bisa mati. Apinya tidak bisa padam. Tuhan yang bicara. Tuhan yang bicara. Jangan takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh. Setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi takutlah kepada dia yang berkuasa. Bukan hanya membunuh tubuh. Buk tangan. Tapi membuangnya ke neraka. Saudara tidak menganggap itu berharga. Jangankan mahal. Murah pun tidak dibeli. Gratis pun Anda tidak terima. Saudara kita tidak sedang mencelah gereja lain atau persekutuan lainnya. Tidak. Tetapi kan saudara juga tahu. Jarang sekali gereja bicara langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru, kematian. Itu pendeta apa kurang kerjaan? Kita masih di bumi kok ngajak-ngajak mati. Suruh dia mati sendiri. Eh, lu gak suruh gue mati, gue bakal mati sendiri. Tapi lu juga bakal mati. Tahu. Makanya lu gue ajak. Saya pun ngikutin yang Tuhan Yesus katakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, banyak orang itu jalan tanpa arah. Sebagian saudara ini jalan tanpa arah. Surga lah Pak. Tidak. Dari cara hidupmu, kamu tidak menunjukkan hidupmu ke surga. Kamu tidak menghargai Tuhan. Dengan cara tidak menghargai kesucian. Dan tidak berusaha untuk mencapai kesucian. Ketika anak saya dalam kondisi kritis. Saya bisa kehilangan anak perempuan satu-satunya. Saya menjerit. Saya menjerit. Jeritan yang dalam. Tuhan. Tolong. Tolong. Tapi setelah itu Tuhan bicara kepada saya. Mengapa untuk kesucian kamu tidak menjerit seperti ini. Lalu saya nyanyikan lagu ini. Bapakku. Bapakku. Tolong aku. Hidup kudus tak bercelah. Tuntun ku menjadi sempurna seperti Bapak. Tuntunan roh. Ya Bapak. Tuntunan roh. Suci, tiada yang mustahil Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagimu Acaib, acaiblah kasihmu Tiada yang mustahil katakan Tiada yang mustahil Lord Jesus Bapak Yahweh Amin, amin, amin Amin, 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 amin Besarlah Besarlah kuasa Bukan tidak boleh membawa persoalan ekonomi, kesehatan, rumah tangga Dan berbagai masalah lain Tapi mengapa untuk kesucian Engkau tidak meresponi Menanggapi Mempersoalkan Memperkarakan Sebagai persoalan yang Krusial Engkau tidak menghormati Allah secara patut Sampai kapan Begini terus Dalam keadaan Status quo Saudara-saudara Ditipu setan Dengan mengatakan Damai Tenang Itu urusan belakangan Sekarang kan masih ada di bumi Kok mikir nanti Loh Nasib kekal kita Ditentukan langkah Kita hari ini Jadi kalau soal doa pagi Soal mendengar hutbah Soal kegerja Itu prioritas Tentu masalah pekerjaan cari nafkah Rumah tangga Itu primer Tetapi soal kegiatan rohani juga primer Saudara tidak saya tipu Saudara bukan saya bujuk Jadi anggota Tetap anggota Membership Dari Rehobot Ministry Atau Rehobot ini Anda jadi anggota Boleh Enggak jadi anggota Enggak apa-apa Anda memberi persembahan Diterima Tidak memberi persembahan Enggak ditagi Bam Tapi saudara Diajak pulang ke surga Because it is my responsibility Ini tanggung jawab saya Kalau sales mobil Menjualkan mobil Harga 300 juta Dapat 5 juta dia Atau 7,5 Kalau mobil harga 2 miliar Bisa dapat dia 150 juta Kalau mobil harga 200 Maas Mau saya 12 miliar Bisa dapat 600 juta 700 juta Salesnya Saudara Berapa harganya Saudara ini harganya berapa Seluruh harta di dunia Tidak bisa membeli Saudara Seluruh harta di dunia Tidak bisa membeli Saudara Nah kalau sampai Saudara bisa Saya hantar Ke surga Bayangkan Berapa upah saya Itu yang saya Perjuangkan Orang yang melayani Tuhan dengan Sungguh-sungguh Tidak bisa digaji Tidak ada uang yang cukup Untuk menggaji dia Makanya Kalau ada pendeta Masih nuntut gaji Dia berah hidup Dia berah hidup Dari jemaat Dari injil Tapi kalau menuntut Dia tidak mengerti Makanya hari-hari ini Saya bicara soal Pekerjaan Allah itu apa Pekerjaan Tuhan itu apa Oh so clear So jelas Tidak kompleks Gereja Diakonia Ya Penginzilan Atau sekolah teologi Atau pendidikan umum Untuk misi Oh jelas itu pekerjaan Tuhan Pekerjaan Tuhan itu tersembunyi Tidak banyak orang tahu Makanya pendeta asli Pendeta palsu itu Hampir tidak ketahuan Tahu tidak rahasia Pekerjaan Allah Rahasianya Itu di manusia Batinnya Pekerjaan Tuhan itu Proyeksinya Fokusnya Perubahan manusia batinnya Kegiatan seperti ini Sia-sia Kalau tidak mengubah Manusia batinnya Inner mannya Bagaimana orang bisa menangkap Yang tersembunyi ini Manusianya Pendetanya Harus juga mengalami Perubahan manusia batinnya Baru dia mengerti Rahasia pelayanan Pekerjaan Tuhan itu Sangat potensial Dimanipulasi Dimanfaatkan Disalahgunakan Apalagi di masyarakat Yang agama dijunjung tinggi Tuhan itu Mudah dijual Ya seorang boleh periksa Gereja ini menjual Tuhan Tidak Ada orang berkata Ini Erastus Mengintimidasi Jemaat Langit baru Bumi baru Neraka Surga Nakut-nakutin Orang ke gereja Kok ditakut-takutin Lu datang dulu Kok nakut-nakutin Nggak Ngomong di media sosial Sembarangan Tapi kita Tidak usah Balas Tidak bermartabat Kalau seorang Berprestasi Berguna Dia tidak sembarangan Mengisi sesuatu Di media sosial Orang Diam Orang-orang hebat Yang berhasil Tidak sembarangan Nulis di media sosial Lihat Tidak Mengintimidasi Nah kau sudah rasa Disini diintimidasi Ya jangan datang lagi Kursi yang kamu duduki Kau pikir gratis Apa Kursi ini dibeli Ruangan ini Disewa AC ini Dibayar Ini semua Duet Dan Anda Tidak usah Bayar Yang tidak punya Yang tidak usah Bayar Yang punya Silahkan Memberi Persepan Tidak pun Tidak dikejar Kejar Tidak ada Itu tagihan Emangnya seorang Master Seperti tiket Nggak Anda tahu Nggak Ini pekerjaan Mulia Karena Jiwamu Lebih mahal Dari seluruh Harta Di dunia ini Kita doa Setiap pagi Mencari Kendak Tuhan Doa puasa Kira-kira Kalau hanya Untuk Satu Dua Juta Satu Juta Mana orang Mau sih Saya sering Bangun Pagi Jam Satu Setengah Dua Saya berlutut Tidur Lagi Setengah Lima Harus Bangun Maka Sudara Sering Kali Melihat Mata Saya merah Hari Kapan Merah Banget Saya cari Tetes Mata Tidak ada Lagi Aduh Saya tanya Sama Orang Di rumah Tetes Semana Nggak ada Sudah Gini Mulai Saya merema Sudara Selamat Pagi Tuhan Memberkati Terus saya Nyanyi Saya merem Saya berharap Nanti lewat Waktu Jadi Tidak Merah Tapi Saya tidak Tahu Apakah Jadi Merah Atau Putih Sudah Lupa Saya Setelah Itu Tapi Satu lagi Mari kita Dua Langsung Begini Begini Mau Dapat Gaji Menyari Gaji Mau Cari Popularitas Logikanya Juga Enggak Lapa Cuma Mau Ngajak Saudara Sadar Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Tua Tua Ini Saudara Harus Bebenah Berkemas Kemas Bukan Nyumpahi Saudara Enggak Disumpahi Aja Meninggal Apalagi Disumpahi Anak Anak Muda Juga Jangan Pikir Masih Jauh Kita Enggak Tahu Enggak Tahu Itu Kecelakaan Kapan Itu Orang Orang Muda Di Dalam Meninggal Dua Wah Mobilnya Terguling Eh Dia Jadi Pisang Molen Di Dalam Saudara Mau Berubah Ayo Kita Berubah Saudaraku Jadi Saudara Harus Serius Mempersoalkan Keadaan Saudara Hari Ini Di Hadapan Tuhan Jangan Mikir Nanti Setan Selalu Menipu Dan Berkata Begini Nanti Ada Waktu Nanti Saja Bertobatnya Saudara Bisa Dibawa Ke Satu Level Atau Stadium Dimana Saudara Tidak Akan Pernah Bisa Hidup Benar Namanya Point of No Return Titik Tidak Balik Point of No Return Jadi Begini Saudara Orang Bisa Bertumbuh Terus Sampai Titik Tidak Balik Tidak Bisa Berbuat Dosa Atau Dia Turun Terus Sampai Titik Tidak Balik Point of No Return Titik Tidak Balik Tidak Pernah Bisa Benar Jangan Sampai Disini Jadi Jangan Saudara Mendengar Setan Berkata Masih ada Waktu Umur Baru 30 Tahun Atau 40 Tahun Nanti Ada Waktu Sudah 50 Tahun Masih Masih Ada Waktu Masih 20 Tahun Minimal Sudah 60 Tahun Tenang Masih 10 Tahun Sudah 69 Tinggal Setahun Tenang Banyak Orang Umurnya Bisa Lebih 70 Setan Begitu Eh Tahunya Meninggalnya Satu Hari Sebelum Umur 70 Nih Sampai titik ini Titik tidak balik Tidak bisa berbuat dosa Tidak mencintai dunia Sampai titik ini Orang baru Menghayati I'm not of the world The world is not my home Udah mulai Nah saudara belum merasa Surga itu rumahmu Surga itu tempat Pembuangan Nyaman aja Gitu Gak mau masuk neraka Tapi gak pengen masuk surga Tidak rindu Ya mudah-mudahan lah Kalau mati kita Kita Ya Nyerempet Di surga Jatuh-jatuh Di surga gitu loh Nyangkut Surga jadi tujuan Anda harus mulai Memancangkan tujuan Makanya Tuhan berkata Pikirkan perkara yang diatas Bukan di bumi Set Panjangkan Jadi bukan sesuatu yang saudara Nanti mudah-mudahan terima Saudara harus mulai Set up sekarang Set your mind Setting pikiranmu Lalu apa sih Saudaraku ruginya Tidak ada ruginya Tidak ada ruginya Sulit iya Tapi kalau saudara Menghargai kekekalan Berapapun harganya Saudara Akan bayar Jangan sudah salah mengerti Dengan kita belajar Kebenaran Memandang langit baru Bumi baru Lalu kejadian Jadi konyol Tidak makan enak Tidak bisa tidur Tidak boleh naik mobil Bagus Salah itu Salah Itu Picik pikiran orang Begitu Kita makan lebih enak Dan kita bisa makan enak Nah karena makanan enak itu Tuhan yang buat Dinekmati Kalau bagianmu itu Mobil harga sekian Ya Jangan sudah pikir itu Bagaimana Tidak ada nilainya Masalahnya bukan di mobil Tapi di hati kita Amin Kalau sudah seorang pengusaha Naik mobil harga beberapa miliar Jangan berkata Wah ini orang ya Tidak mengerti kekekalan Loh Kalau dia pengusaha Bertemu dengan menteri Dengan pengusaha Masa naik bemo Kalau kita ngajak tamu-tamu kita Yang pantasnya di Mall yang bagus Atau restoran Yang Satu orang bisa Satu dua juta Bisa Ya jangan berkata itu mewah Mewah bukan terletak di barangnya Di hatimu Ada orang naik motor Sombong Itu mewah Jadinya motor Itu benar Ada orang yang Makan di Restoran padang Biasanya warteg Sarang padang Waduh Dia bilang Gue udah di padang Itu jadi mewah padang Kita mau makan yang Satu orang dua juta juga Biasa aja kali ya Kalau memang bagiannya disitu Tentu kalau Kita dengan keluarga Bisa menghindari Hindari Tapi kalau dengan tamu-tamu Ya kadang-kadang kita harus Layani begitu Nah pokoknya Bijaksanalah Jangan konyol Sudaraku Amin Kalau saya keluar Negeri Keluar kota Saya itu gak masalah Mau di Ekonomi Gak masalah Aduh Biasa menderita Tapi dengan umur 64 tahun Saya mekerja Mau kerja Saya perlu Bisnis kelas Begitu jebret Saya bilang sama Pramugari Sorry ya No meal No lunch Hah Iya Sudah Langsung komputer Saya taruh Saya kerja Coba kalau di Di ekonomi Saya mas sempit Mana badan saya begini Tapi kalau memang Harus ekonomi Saya juga di ekonomi Terus di bisnis Sombong amat Memang Kalau saya sudah di bisnis Saya bilang sama istri saya Itu dilewati Kelas ekonomi gak Kalau dilewati Saya belakangan Sebab kalau dilewati Ada orang Wah gila ini pendeta Naik bisnis Guajah ekonomi Sialan ini pendeta Saya Padahal bukan uang gereja Saya juga pakai uang sendiri Atau uang dari sumber lain Bukan dari uang gereja Ada orang-orang yang sayang saya Berkata Pak Jangan ekonomi ya pak Serius Ya terima kasih lah Lalu Saya harus cukup tidur Saudara Itu juga gak mewah Di kelas bisnis itu Biasa aja kali Kalau di ekonomi pun juga Saya kadang-kadang Di ekonomi Tidur juga Sama Saya punya jursus Tidur dimanapun Apalagi Kalau sudah naik pesawat Sudah Saya langsung Teg Tewas Biasa aja kali Jadi bapak ibu Yang sudah sepuh Lalu juga Diberkati Naik bisnis Silahkan Jangan Karena mendengar Kurbah langit Baru bumi baru Kita naiknya ekonomi saja Yang dekat WC Aduh Kenapa sih Begitu Memang Kalau kita Naik bisnis kelas Lalu orang masuk Gitu ya Aduh Orang lain Aduh Saya sudah pakai masker Saya begini Begini Terus orang Pairas ya Iya Aduh Nggak enak juga Sudara Nggak enak juga Bukan saya Senang Nggak enak juga Dia pikir Ruang kolektanya Dia Aduh Ya Pak Saya sudah pesen Pak Kiong Pak Kiong Nggak usah beliin saya Tiket Ya udah Saya sendiri punya uang Gitu Sudaraku Dan ini bukan soal apa ya Sudara Kalau saya boleh ngomong Supaya Sudara percaya Firman yang saya sampaikan Ya lihat saja Rekening saya Apakah ada uang kerja Masuk Rekening saya Atau sebaliknya Bukan mau sombong Sudara Saya sedang mau Menyelamatkan jiwa-jiwa Sudara Nah Oke Tepuk tangan Lagu tadi Bawa aku pulang Dinyanyikan mahasiswa Saya bilang Wani kue Orang juga bilang Berani kamu Masih muda-muda Ganteng-ganteng Cantik-cantik Bawa aku pulang Wani kue Saya duduk disitu Saya liatin Wani kamu Berani kamu Tapi saya salut Begitu nyanyi lagu itu Yang saya ingat Pak Mus Mulyadi Sudara Karena sebelum Beliau dipanggil pulang Nyanyi lagu ini Rekaman Di studio kami Dengan Pak Gustinus Waktu itu Beliau Sukanya singkong ya Dan mie ya Kita siapin singkong mie Gitu Nyanyi Bawa aku Pulang Gitu Eh meninggal Waktu meninggal Saya datang dong Karena kita punya hubungan baik Saya ketemu Ibu Helen Helen Sparingga ya Dia bilang Pak Eras Habis Bapak sih Pak Eras suruh Suami saya nyanyi lagu Mati-mati Meninggal Bener Ini kalau Ibu Helen Dengar Dia tahu Beliau ngomong gitu Habis sih Pak Eras Suami saya suruh Nyanyi lagu Meninggal 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 Bener Saya gak bisa ngomong Cakap Hap Aduh Gak bisa ngomong Kalau Bure Depat gini Emangnya gara-gara saya Tapi karena saya gak mau bikin Huru hara disitu Aduh Pak Mus Mulai ya Pak Gustinus Bawa aku Pulang Pulang Di Keroncongin Ada keroncong musiknya Eh pulang bener Saudaraku Jadi tolong Jangan nyanyikan lagu ini Saudara Yang takut pulang Ya Tapi yang baru berani pulang Nyanyikan Ya Terutama suami-suami Oke Suami-suami yang diomelin istri Istri tahu kesaksian Pak Mus Mulyadi Lagi diomelin Langsung nyanyi begini Bawa aku pulang Istri yang mau marah Jadi gak jadi marah Eh Pak Pak Stop stop Aku gak mau jadi janda Bukan gara-gara nyanyi lagu itu Bukan gara-gara nyanyi lagu itu meninggal Emangnya lagu itu sakti Emang sudah waktunya Pak Mus Mulyadi udah umur Berapa ya Pak 70 lebih Atau 80 Udah umur Tapi ganteng Suaranya masih bagus ya Beliau itu Wah Makanya lagu-lagu saya Sudah sempat Dinyanyikan beliau Mungkin ada 40 atau 60 40 atau 60 ya Dikeroncongin Ada Dan saya juga membuat lagu-lagu Keroncong umum Dari Pak Ismail Marzuki Lagu-lagu yang bagus ya Itu juga saya Minta beliau menyanyikannya Dan saya kenal dengan ibu Anak dari Pak Ismail Marzuki Jadi lagu-lagunya juga saya Nyanyikan yang bagus ya Lagu Apa itu Kebangsaan ya Lagu nasional Jadi Bapak Ibu Mulai hari ini kita cari Tuhan Ya Jangan berhenti mencari Tuhan Jangan lupa tiap hari Bangun pagi jam Jam 5 Jangan Bilang terlambatnya Gak Gak berani dia Dia udah sering terlambat Berapa kali saya tanya Doa pagi gak Ya kadang-kadang kosong Kosongnya berapa kali Saya gak nanya gitu Maksudnya sebulan Kosong 30 kali Karena tanggal 31 hari Cuman satu kali dia Ya kan Ayo kita doa Ini semua akan mengubah hidup saudara Benar akan mengubah hidup saudara Finally I want to say I love you I love you Anya I love you Terima kasih.